Di bawah sultan ini sih ya, yang VIP, jadi sultannya sultan-sultan, sultannya sultan, terus sultan, sultan ini si gunawan Hans dan lain-lain itu, terus yang bawahnya ini VIP Nanggung, VIP Nanggung itu VIP 1, 4, 5, 7 gitu ya, VIP Nanggung sama free player paling bawah. Jadi kita itu berada di palung-palung dari game ini, kita free player. Kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan. Oke, kita sekarang bakal unboxing health item sultan, co. Oke, karena ada beberapa yang komen, itu health itemnya tolong dijelasin, jadi kita lihat lagi. Di videoku yang sebelumnya kan lawan-lawan si sultan, mengecek meta sultan, kita sekarang kayaknya di teman ya. Eh, enggak, langsung ke ranking aja, co. Kita langsung ke ranking, kita cuma 4 ya. Kita lihat 4, 4 health item sama sultannya 21 ya. Ini masih tetap hashtag S21 butuh bantuan, co. Sultan itu terlalu GG, sumpah. Lihat tuh, CP-nya 720 ribu, co. 720 ribu, ini yang server 21 ya. Kita mulai dulu dari si Hans, oke, kita mulai dari si Hans. Ini sultan kocak ya, sultan kocak VIP 12, VIP 12, VIP 13, VIP 15. Ini sultannya sultan, co, sudah tidak soleh. Oke, kita lihat dulu dari si Hans. Pokemon-nya sebenarnya kayaknya banyak deh. Mungkin dia tuh punya Kyogre. Dia punya Kyogre, tapi enggak dipakai aja, enggak tahu. Dia enggak suka pamer, suka nyembunyiin sukanya, co. Sukanya nyembunyiin. Kita lihat dulu ya, dari Pokemon biasanya. Dia lihat health itemnya apa. Ini si Born, ini Fang ya. Kayaknya ini Fang, ini pasti nambahin speed. Iya enggak? Iya kan, speed. Dragon Fang ya, Dragon Fang. Jadi efeknya, Dragon Fang ini masih rarity-nya masih yang ungu ya. Yang ungu itu apa sih? Epic ya. Epic, masih epic. HP-nya, darahnya bertambah 7% dan menambah kecepatan sebanyak 6%. Nah, ketika yang bawah ini tipenya itu Dragon, Dragon, Naga, Fiery, Peri, atau Fire, Api, Naga, atau Peri, itu nambah ekstra damage sebanyak 8% ya, Dragon Fang. Kalau kalian mau pakai Dragon Fang, kalian lihat dulu Pokemon-nya apa. Api, Dragon, atau Fiery. Kalau bukan dari ketiga itu sih, kayaknya sayang ya, karena ini 8% ekstra damage. 8% ekstra damage. Dan yang pakai sih, yang pakai bukan Dragon, bukan Fire. Ini emang Sultan Kocak. Ini Sultan ini selalu menyepelekan orang lain ya. Dia enggak mau full power gitu loh. Dia itu punya, punya resource yang keren-keren, tapi kenapa enggak dia maksimal ini loh. Kurang ajar emang Sultan ini ya. Sultan Kocak. Ini kita lihat si Suikun ya, ini Suikun spell tag. Oh ya, spell tag ini HP. HP increase sama speednya juga 5%. Speed 5%. Nah, ketika yang bawah itu Water, Toxic. Toxic itu racun ya, sama si Ghost. Berarti cocoknya itu buat Gengar gitu ya, buat Gengar, buat siapa yang Ghost lagi. Tiranitar juga Ghost kan, Tiranitar juga bisa pakai ini. Wah, 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 Water. Ini pas ya, spell tag. Jadi, damage-nya masuk ya. Skill damage increase 5%. Ini cocok ini, baru benar. Si Moltres, kita lihat. Ini Crown. Oh, bukan King Rock. King Rock. Aku kira yang Crown. Raja. Apa? Mahkota ya. Ini speed increase sebanyak 20%. Speednya bertambah sebanyak 12%. Yang betul. Dan ada 18% kesempatan untuk membuat musuh silence. Oh, walaupun dia nggak punya pasif silence ya. Tapi pakai health item GG ini, dia bisa silence musuh. Silence itu yang X ya. X. Biasanya itu Mew, Mew yang bisa. Jadi, silence itu nggak bisa ulti. Membuat musuh tidak bisa ulti. Oke, nice sekali, nice sekali. King Rock. Oke, NT-nya kita lihat pakai apa? Ini daun S ya, Mental Herb. Mental Herb ini menambah physical defense sebanyak 8%. Terus special defense sebanyak 8%. Sama ya, 8%. Defense-nya semua nambah 8%. Nah, ketika membawa health item ini, ada 30% kesempatan untuk menghilangkan debuff. Debuff, menghilangkan debuff. Jadi, kalau kalian kena debuff ya, kayak reduce attack atau reduce defense atau debuff apapun, itu kalian bisa di-dispel, dihilangin. Debuff itu bisa dihilangin. Dan bisa 2 kali ya, ketriggernya. Jadi, bisa 2 kali ketrigger. Ini cocoknya emang buat Mental Herb ini cocok buat, apa namanya, tank. Tank, jadi line up depan ya. Front line, untuk front line. Cocok untuk FL. Oke, nice. Bagus itu. Ini sabuk itu ya. Black belt. Sabuk hitam. Sabuk hitam. Ini HP increase sebanyak 5%. Dan speed increase sebanyak 5%. Oh, berarti HP sama speed-nya bertambah 5%. Nah, ketika yang membawa ini adalah flying tipe atau fighting atau electric. Berarti kalau nggak electric, terbang, yang bisa terbang sama fighting ya. Itu bertambah extra damage ya, skill damage itu 5%. Dan ini pas ya, ini kan psychic flying. Si, siapa ini namanya? Lugia. Oh, ini masih. Si Hans ini ternyata masih itu ya. Individual value-nya nggak terlalu dia push gitu. Masih sabar dia. Nggak tahu dia itu kocak, tapi emang dia sabar, Joe. Dia orangnya sabar. Semuanya kayak udah dipikirin gitu loh. Kalau ngobrol sama dia tuh. Pokemon-nya nanti mending yang ini, ini, ini. Ini dia udah, udah gitu lah. Jadi ada beberapa tipe sultan ya, Joe. Ada beberapa tipe sultan. Ada sultan yang emang dia itu top up banyak. Karena emang dia males main atau apa gitu. Nah, tapi yang ngeselin itu ada sultan. Yang dia itu ngerti mainnya. Makanya dia top up gitu. Dia ngerti caranya. Makanya dia top up. Jadi udah tanpa top up on GG. Ditambah top up, Joe. Ini sultan yang nyebelin ya. Oke, yang terakhir kita lihat Mewtwo-nya. Mewtwo-nya, oh ini juga dia belum terlalu nge-push ya. 72.000 Joe, Joe, CP-nya. Single CP ya ini. Power wake. Power wake ini gelang ya. Gelang kayaknya. Critical hit rate bertambah 5%. Dan critical hit damage-nya 8%. Oh, ini biasa sih ya. Biasa. Tapi critical hit itu gak tau. Aku paling suka critical hit sih. Paling suka critical hit. Makanya ini kalau pas gede. Demag-nya gede. Dan critical itu gede banget jadinya, Joe. Karena itunya ya. Apa namanya health itemnya. Oke, itu yang dari Hans ya. Kita unboxing sekarang health itemnya si gunawan. Oke. PC gun ini si gunawan ya. Kita lihat dari mall trash-nya dulu, Joe. HP-nya gak ada. Ini pasti taruh di belakang ya. Pasti taruh di belakang. Dia pake black belt. Sama tadi. HP dan speed. Oke. Extra damage itu. Black belt ini gak ada. Itu ya. Efek khususnya. Oh, ada flying. Oh, ini flying ya. Pantesan. Pantesan. Oke. Nice. Suikunnya dia pake rock. Apa ini? Heartstone. Heartstone kok. Heartrock. Heartstone ya. Heartstone-nya HP increase 6%. Ini sama kayak punya gue yang sering per 5-2 ya. HP-nya bertambah 6%. Dan speed-nya bertambah 5,5%. Nah, ketika yang bawah ini itu tipe batu, steel atau ice. Tipe batu, steel, baja atau tipe ice. Ini kan tipe air. Kenapa ditaruh di sini ya gunawan ini? Gak ngerti. Mungkin gak ada lagi Pokemon yang lain ya. Gak bawa Pokemon yang lain. Dan ini health item yang paling bagus sih. Nah, ketika ini sayang ya. Tapi skill damage-nya gak aktif. Extra skill damage sebanyak 6,5% karena udah level 21 ini. Eh, bukan karena udah level 21. Karena udah plus 1. Jadi, dia udah start up ya. Jadi, kalau kalian punya health item yang sama. Dua health item yang sama. Kalian bisa satuin dan jadi plus 1. Udah di upgrade ya. Udah di enhance. Oke, nice. Oh, ininya lumayan ya. Individual value. Oke. Eh, si Gun tadi belum. Kita lihat ininya. Kodoknya ya. Kodoknya sama pake power weight. Ini critical hit. Emang critical hit itu paling cocok untuk single damage ya. Kayak si Mewtwo tadi. Atau ini. Atau Skizor gitu. Yang critical hit. Critical hit. Atau yang punya efek critical hit sendiri. Kayak si Moltres. Moltres itu AOE ya. Jadi, kurang cocok aja. Tapi, kalau aku sih cocok-cocok aja. Kayak si Moltres. Terus si siapa? Skizor ya. Skizor yang single hit. Single hit meta. Kan si Skizor sama Green Ninja. Yang single hit yang lain tuh gak dipake ya. Single hit yang lain itu padahal banyak ya. Ada sih Wifil, Hexorus. Siapa lagi? Wifil, Hexorus. Terus Slaking. Masih banyak kan sebenernya. Oke, kita lihat Mewtwo-nya. Wuh. Sultar-sultar. Skill Scarf udah plus 1. Kenapa orang-orang bisa dapet epic banyak banget ya? Aku cuma punya 1. Jok, health item epic gitu. HP increase-nya ya sebanyak 6%. Dan speed-nya bertambah sebanyak 5,5%. Ketika yang membawa adalah psychic, dark atau normal itu bertambah skill damage-nya 6,5%. Karena udah plus 1 ya harusnya 5% ini. Nah, dan karena si Mewtwo ini psychic, jadi skill damage-nya bertambah. Nice. Ente-nya dia build ya. Lebih kuat daripada Mewtwo-nya. Ente-nya... Oh, pake ini Herb. Mental Herb. Ini emang paling cocok untuk Ente untuk tank itu Mental Herb ya. Mental Herb sama kayak tadi. Dia bisa ngilangin the buff 2 kali ke trigger dan nambah defense ya. Nambah defense. Nah, ini nih. Ini electric power booster ini. Termasuk epic yang... Epic ya. Epic yang epic. Epic health item yang bagus, Jok. Electric power booster sama satu lagi ada apa gitu. Pokoknya sama-sama kotak. A box packet with other speed increase 5%. Dan ketika holding it at the first 2. Ketika kamu membawa ini pada 2 turn pertama ya. 2 turn pertama di satu ronde itu. 2 turn pertama di pertarungan. Itu SP attack-nya bertambah 14%. Jadi ini cocok untuk yang... Apa ya? Hitter. Pokoknya cocok untuk lain apa yang hitter sebenarnya? Yang full hit gitu. Jadi cepet kelar ya. Cepet kelar. Yang apa ya? Apa ya? Istilahnya apa sih? Istilahnya apa? Quick fight ya? Quick fight gitu. Quick round. Pokoknya yang bentar gitu loh. Kayak sih sudah tidak soleh. 2 turn aja gak nyampe. 1 turn aja mati semua, Jok. Sudah itu bukan sultan lagi. Itu peringkatnya itu di atasnya sultan itu kan ada sultan. Nah di atasnya sultan-sultan itu ada sultan lagi. Nah dia di sini, Jok. Dia berdiri di sini. Anjir. Gila. Oke. Itu ya. Lugianya. Bentar kita lihat dulu ya. Ada 2 kok. Kita lihat dulu. Kita lihat di draw trinket. Preview. Nah ini ada 2 kan. Magmarizer. Magmarizer ini. 2 ronde pertama. Physical attack ya. Kalau yang tadi kan si punyanya si gunawan itu ini ya. SP attacknya yang pertama. Gila. Sumringah banget, Jok. ngeliat, ngeliat apa namanya. Health item, hal itu apa teman. Nah ini. Ini bukan unionku ya ini. Ini dia wishmaker. Anak wishmaker. Iya kan? Wishmaker. Oke ini musuhnya pocket clover. Tapi emang dia keren juga ya. Ini. Cuma satu yang aku kagumin, Jok. Tiranitarnya udah. Individualnya keren. HPnya perfect kan ya. Jepang. Joko kalau physical attacknya ini. Ini kan dia jadi tank heater juga loh. Tapi dia juga hitnya keren banget, Jok. Ini liat. CP single. CPnya 100 ribu. Kamu pakai 6 Pokemon cuma 100 ribu kan. Dia single doang 100 ribu, Jok. Nah ini sultannya. Sultan. Ini. Kan ada sultan. Nah di atasnya sultan itu ada sultan. Nah dia berdiri di sini nih. Brandon ini. Brandon. Dan ini dia punya health item yang dicari-cari semua orang. Ini health item paling langka ya. Health item yang dicari orang se-antero bumi, Jok. Ini sulit banget dapetnya ya. Left over apple. HP increase sebanyak. HPnya increase sebanyak 13,5%. Ketika kamu membawa ini. Di setiap akhir turn. Itu kamu bisa recover HP. Kamu bisa nge-heal sebanyak 6,4% dari maksimal HP yang kamu punya. Jok bayangin kamu gak bawa healer pun bisa gitu loh. Ini cocok banget buat tank. Emang tank HP ya. Tank HP. Bukan tank death. Gila 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 gila. Sumpah ini bagus banget Jok. Dan dia punya 2. Dijadikan 1 dong. Di upgrade sama dia. Di enhance di upgrade. Kalau aku kalau punya 2 life over. Mending aku taruh di 2 Pokemon yang berbeda gitu ya. Karena ini epic banget Jok. Epic banget. Jok. Oke kita lihat dari suikunnya ya. Kita lihat dari suikun ini. Si power electric ya. Si power electric yang nambah HP attack di 2 ronde pertama. Lugia nya pakai. Oh ini masih biru Jok. Luz Taurus op. Ini nambah HP. Sama ini pasti kalian juga punya semua sih ya kan. HP 10%. HP attack 5%. Ente nya pakai Dragon Fang. Dragon Fang ini nambah HP 6%. Sama sih tadi udah ya. Dan dipakainya sama ente pas. Karena Dragon Fang. Fairy. Dragon sama fire tipe. Piranitarnya life over. Mew itu nya kita lihat pakai apa. Pakai apa ini. Fairy storage device. Nah ini. Yang aneh-aneh ini Cok. Yang aneh-aneh kayak gini. Orang-orang yang di bawah sultan ini sih ya. Yang VIP. Jadi sultannya sultan-sultan. Sultannya sultan. Terus sultan. Sultan ini si gunawan Hans dan lain-lain itu. Terus yang bawahnya ini VIP nanggung. VIP nanggung itu ya VIP 1, 4, 5, 7 gitu ya. VIP nanggung. Sama free player paling bawah. Jadi kita itu berada di palung-palung dari game ini Cok. Kita free player ya. Kita tidak bawa daripada VIP nanggung ya. Oke ini dapat kita baca SP Demek. SP Demek beda ya sama SP Attack gitu. SP Demek itu yang dihasilkan dari SP Attack. SP Demeknya, special Demeknya bertambah 12%. Dan special defense SP Ignorance-nya. SP Def Ignorance ini dia jadi gak ngurangin SP Def musuh gitu loh. Dia tidak memperhitungkan SP Def musuh. Kayak apa ya? Ignorance. Mengabaikan special defense musuh sebanyak 8%. Jadi kalau sana punya SP Def 1000 gitu. 8%-nya hilang. 8%-nya hilang. 80%-nya hilang ya. Iya kan 80% ya? Iya bener 80%-nya hilang. Oke nice. Gitu ya. Sama yang terakhir Dragon Knight. Apalagi ini aneh-aneh. Metal Code. Oke kita lihat ya Metal Code. Ini physical Demeknya bertambah 12%. Ini yang dicari. Ini harusnya yang dipakai sama skizer atau apa ya. Physical Demeknya. Physical Demek. Karena physical attack-nya kan udah gede kan. Basic-nya udah gede. Pasti Demeknya gede kan. Nah ini ditambah lagi bonus 12%. Dan mengurangi physical Def dari musuh sebanyak 8%. Oh berarti sih ini tuh physical Def ya makanya ya. Aku kira oh iya physical. Eh physical attack maksudnya. Physical attack makanya. Aku kira masanya makanya SP. Oke nice gitu ya Brandon. Nah sekarang. The best of the best. Sultannya Sultan-Sultan. Oke. Sultan level 3 ya ini. Kita namain Sultan level 3. Kita lihat detailnya. Hashtag S21 butuh bantuan. Sultannya terlalu OP. Ini terlalu OP. Lihat Pokemon-nya aja ya. Nggak usah lihat itemnya itu udah ngedrop duluan. Ini pasti kalah. Sumpah ngedrop duluan. Kita udah ngerasa. Ampun, ampun. Ampun aku menyerah. Aku menyerah. Lihat deh. Suikunnya kita lihat. Suikunnya dikasih kayak gini. Suikunnya dikasih. Fire Storage Device. SP Demeknya nambah 13,5%. Gila udah plus 1 ya. Ini udah rare. Dia punya 2. Dia upgrade coba. Ampun, 13,5% ya jadinya. Terus SP Death Ignorance-nya mengabaikan special defense sebanyak 9%. Oke nice. Physical Death-nya udah perfect. Ini punyanya Sultan level 3 ini ya. Sultan level 3 sih. Sudah tidak soleh ini hampir semua individual value-nya perfect coba. Kita lihat dulu ya. Individual value-nya dulu. Baru kita lihat health item yang lihat. Full. Ini full. Mew2-nya full. Oh iya full. Geogre full. Jangan coba. Ini Sultan apa coba. Full semua. Oke. 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 Kita lihat health item dari Lugia-nya ya. Health item-nya udah. Legendary. Udah nggak epic lagi ya. Ini levelnya legendary ini. Kalau bukan Sultan level 3 nggak bakal punya coba. Kita lihat. Physical Death-nya increase sebanyak 16%. 16,5%. Physical Death. Tunggu-tunggu bentar ya. Dia udah plus 1 coba. Udah plus 1. Udah plus 1. Dia punya 2. Diupgrade. Nggak dipakai Pokemon 1-1. Gila. Ini udah plus 1 ya. Berarti kan udah plus 1 udah diupgrade kan. Bentar 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 ya. Aku lihat punya aku dulu coba. Aku lihat punya aku dulu ya. Aku lihat punya aku. Yang udah aku upgrade itu. Apa ya. Ya Allah masih biru-biru gini ya ya Allah. Selektora. Ini. Aku cuma ini. Belum plus 1 kan. Iya bener. Berarti itu udah diupgrade. Udah diupgrade. Cuk. Gila-gila. Gila-gila-gila. Lihat. Kita baca lagi ya. Kita baca. Kita level 30 lagi. Demag reduction-nya. Mengurangi Demag sebanyak 9,5%. Ini plus 1-nya ya. Physical Death-nya naik 16,5%. Demag-nya berkurang sebanyak 9,5%. Dan ketika membawa ini. Di 3 ronde pertama ya. 3 turn. 3 ronde pertama. Turn ya. Ronde itu turn. 3 turn pertama. Itu menambah 15,5% Demag. To an allied power. Pokemon with the highest attack. Dia bisa ngebuff. Ngebuff dengan Pokemon. Di temen kita ya. Temen kita. Temen tim maksudnya. Di line up kita. Dengan attack terbesar. Itu debuff sebanyak 15,5% Demag. Gigi banget. L item-nya. Gila. Ini wajib punya ya. Wajib punya. Tapi gak mungkin ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Oke. Aku. Wajibnya aku. Wajibnya wajib. Apa? Wajib. Apa sih? Aku lupa. Wajibnya gak wajib banget. Udah. Udah. Udah geleng-geleng. Aku tuh udah geleng-geleng. Cuk. Lihat. Rehygist attack. 5. Dan 15% Debuff resistance. Jadi 15% resistensi terhadap debuff ya. Ampun. Ampun. Soleh. Ampun. Soleh. Gila banget. Emang Soleh. Ini udah mentok ya. Sekizer. Mentok Demag-nya. Hampir 1 juta. Cuk. Kita lihat. Power wake. Ini sama kayak tadi ya. Power wake itu critical hit. Nah ini pas banget. Ini si Soleh ini emang. Yoi banget. Critical hit-nya dipasangin ke Sekizer ya. Critical hit sama critical hit demag-nya. Gila. Kita lihat. Mewtwo-nya maku. Inilah. Ini apa sih ini? Sword ya. Sword. Immortal sword. Immortal sword-nya plus 3. Plus 3 loh. Aku plus 1 aja sulit. Epic plus 1 aja sulit. Dia legendary plus 3. Kalau bukan sultan level 3. Nggak bakal bisa. Gila banget. Lihat kita baca ya. Critical hit-nya bertambah sebesar 11%. Critical hit gitu. Critical hit rate ya. Kemungkinan untuk mendapatkan critical. Dan special defense immunity. Itu bertambah 19,5%. Gila banget. Tambahnya banyak banget. Dan ketika membawa ini. Di 2 ronde pertama dalam setiap battle. Speed dan special attack bertambah 22%. Ini nggak cuma special attack-nya ya. Special attack dan demag bonus. Special attack. Jadi kalau kalian punya gini ya. Kalau kalian punya special attack 1000. Ditambah 22%. Jadi 1220 ya kan. Nah 1220 itu menghasilkan demag sebanyak 10 ribu. Jangan-jangan 10 ribu. Eh jadinya 12 ribu. Kalau punya seribu. Oh ya 1200. Kalau tambah 12 ribu. Nambah lagi demag-nya itu bertambah lagi. Jadi double. Sama aja ini nambah HP attack sebanyak 44%. Jadi gitu ya. Hitungannya algoritma demag-nya. Ini gila banget. Terlalu GG juga. Terlalu GG. Kita beri uploss. Ini uplossnya uploss ya. Uploss di atas uploss. Gila banget. Ampun. Sembah miring. Oke. Sembah miring. Sama si soleh. Oke. Kita lihat ho-ohnya. Nah ini sih emang paling cocok sama ho-oh ya. Rainbow feeder. Fire tipe demag. Mendapat bonus sebanyak 12%. Nah ketika bawa ini ya. Terus bisa recover beberapa HP. Tergantung dari 75% target max HP. Jadi kalau target musuhnya itu. Aku belum terlalu dong ya ini. Tapi perkiraan bu. Kalau musuhnya itu punya seribu HP gitu. Bisa nambah dari 75 ya. More than once in a team. If carry more than. Oh ketika ada yang membawa ini. Lebih dari satu di dalam team. Only one can take effect. Hanya satu yang. Hanya salah satu yang bisa mengambil efek ini. Mencuri HP itu ya. Lifesteal. Lifesteal. Istilah. Oke. Yang terakhir kita lihat. Geogrey nya coba. Kayak ini. Berarti. Geogrey nya itu tank ya. Mental Herb. Mental Herb yang tadi sama. Dia bisa ngilangin debuff selama dua ronda pertama. Ampun banget. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Melawan Sultan level 3. Gila dia udah habis berapa juta ya. Kira-kira. Puluhan harusnya sih puluhan ya. Harusnya puluhan. Oke kita lihat. Apakah kita bisa survive. Ditkan pertama. Kalau bisa bisa survive sih. Kayaknya gak mungkin. Kita coba ya. Kita coba. Bisa. Wow. Langsung meninggoy. Nice. Nice. Tekan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo langsung bunuh semuanya. Oke. Cuma pake skill 1 ya. Bisa bunuh. Oke nice. Ini bunuh semuanya. Oke mati lagi. Mati lagi. Kita lihat. Ente aja yang demik reductionnya. Kayak gitu. Langsung mati. Oke nice. Nice sekali pertandingan yang sangat menarik. Terima kasih Sultan level 3. Oke videonya aku cukup sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya. Klik like share. Kalau kalian suka dengan game game seperti ini. Jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you on the next video. Salam. Sultan level 3. Selamat menikmati.